selamat menikmati selamat pagi pak selamat pagi pak ini pak Koya sedang memanen kopi ya iya ini lagi oh jadi ini adalah kopi kopi gembok ini sudah berapa hari pak panennya pak hanya baru hari ini oh baru 4 hari tapi ini panennya dipilih ya pak pilih yang merah yang mutinya bagus pak oh dipilih yang benar-benar sudah seperti ini yang merah-merah ini kalau yang hijau itu nanti kan kempes kalau yang hijau kalau dijemur kempes kalau yang merah tidak ada apak-apaknya sedikit kalau masih hijau kan belum tualur untuk Pak Koya ya ini untuk pemupuan kalau kopi ini satu tahun berapa kali pak kalau yang bagus dua kali dua kali pemupuan agar nanti buahnya banyak ya ini sebelum sebelum tua dari pupuk dan sesudah panen oh sesudah panen di pupuk lagi enggak kuning nanti kalau udah ini langsung tunas kalau sebelum dipanen ini di pupuk nanti sudah panen penas oh jadi sudah panen langsung ditabur pupuk lagi lor biar langsung keluar tunasnya dan berbunga lagi satu tahun ini panen berapa kali pak kopi ini kan lama pak kalau bunga ini ini sudah berbunga langsung berbunga tahun depan panen lagi nah terima kasih pak jadi seperti ini lor bisa kita saksikan bersama bahwa inilah sosok kopi gembuk kopi berkualitas ekspor dengan cara cara penanamannya serta cara-cara perawatannya yang seperti ini dibuat pendek-pendek seperti ini agar memudahkan proses pemanenan yaitu dengan cara disetek lor disetek kalau ini setekannya sudah jadi kalau yang masih kecil setekannya seperti ini disambung seperti ini lor jadi dia enggak tumbuh ke atas dia tumbuhnya ke samping jadi kalau kopi baiknya begitu tumbuhnya ke samping tapi kalau manusia tumbuh ke atas kalau tumbuh ke samping nanti melar dan ini sudah dipilih lor ini sebagian ini sudah dipanen dipilih yang tua dan ini sudah ada yang tua lagi dan siap untuk dipanen lagi seperti ini lor dan disini pun sudah banyak yang memproduksi sendiri sebagai kopi bubuk atau kopi hitam ada kopi tejo dan ada juga kopi asalam yang diproduksi oleh warga-warga bubuk sini oke lor seperti kita bisa lihat bersama seperti inilah kopinya kopi ngembuk yang sangat berkualitas ini adalah kopi setekan dengan cara perawatan yang berbeda daripada kopi yang cuma diubar di tog tanpa diurus oke lor jolali subscribe sampai ketemu lagi di videoku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati